Intro Zaidiyah, Zaidiyah, Taqiyah Taqiyah ini dia tidak akan ngaku Makanya ketika Ustadz Syiah ditangkap, ditanya Kamu Syiah? Enggak, saya Muhammadiyah Coba sholat Tengok, tangan saya bersedekat Kalau saya Syiah, pasti saya begini Begitu dibuka atasnya Eh, ketemu turbah karbala Tempat suju Nah, ini tandanya kamu Syiah Syiah berarti Saya Syiah, tapi yang modernnya Jadi pandai bergilah Itu namanya Taqiyah Siapa yang tidak mau bertakiyah Dia dianggap kapir Oleh sebab itu susah Nah, pertanyaan Ustadz tadi Gimana cara kita tahu bahwa dia itu Syiah? Kata Imam Syafi'i La tusalli khalfa rafidhi Jangan engkau sholat di belakang Syiah Syiah rafidho, Syiah imamnya isna syariah Kalau imammu itu Syiah, kamu jangan sholat di belakangnya Kata Imam Al-Bua'iti Murid Syafi'i Gimana kami tahu bahwa dia itu Syiah? Man kala inna aba bakirin wa Umar laysa bi'imamaini fahu'a rafidhi Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah Tapi orang yang merampok kekuasaan khilafah Ali Maka dia Syiah rafidho Apakah yang di Indonesia ini mencacimaki Abu Bakar dan Umar? Ya Dari mana Ustaz tahu? Baca buku-buku mereka Buku 40 Masalah Syiah Yang ditulis oleh Emilia Renita Istri Jalal bin Rahmat Tapi belakangan sudah bercerai katanya Ikuti terus nih perkembangan perceraiannya Jadi katanya disitu ditulis Dalam buku 40 Masalah Syiah itu bahwa Abu Bakar L.A L.A itu artinya Laknatullah Allah melaknat Abu Bakar Bukan lupa alwa Jadi berarti yang berkembang di Indonesia ini Memang Syiah yang bukan Syiah Yang mereka ini mengkafirkan Abu Bakar Mengkafirkan Umar Nah Ustaz Berarti ketika mereka mengkafirkan Tidak setuju dengan Syiah Mereka juga mun'ah dong Ustaz Pasti Nikah mun'ah bagi Syiah Indonesia Bukan sesuatu yang baru Umul Kuro Santri dari Alimullah Yang ada di Madura Murid dari Kiai Tajul Muluk Melaksanakan nikah mun'ah Hasil wawancara yang diadakan di kantor kejaksaan Sampang Di Madura Di Jawa Barat Itu banyak sekali anak-anak tanpa nasab Pengakuan seorang dokter Dokter kelamin Wah pasien ibu Kemudian saya baca Kalau ibu langsung Kalau saya baca di internet Itu perempuan jilbabnya panjang Tapi maaf 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 Kelaminnya Kena penyakit Ini kan kontradiktif Mestinya kalau jilbabnya panjang Kelaminnya Bagus Ini kok sakit Rupanya dia Gonta ganti flash disk Ustaz Mungkin sedikit lagi Ustaz Secara umum Dan Syiah Rufidah sendiri Termasuk gak orang-orang Yang membeliakan Rasul Ustaz Apakah mereka ini membeliakan Rasul Dalam kitab Tabri'atul Adhar Itu disebutkan Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu masuk surga Artinya mereka membeliakan Rasul Nabi masuk surga Tapi kemaluannya masuk neraka Karena Nabi Muhammad itu bersina Dengan dua perempuan nakal Yang pertama Ainsyah Yang kedua Habsoh Ainsyah itu anak Abu Bakar Habsoh itu anak Umar Jadi bisa lah dipahami Kira-kira mereka memuliakan Rasul Atau tidak Kemudian katanya Rasul Pernah keluar dari rumah Dalam kitab Siah Pakai Nabi keluar rumah Pakai Cuman celana pendek Naik kontak Pada hari nahan Sambil jalan-jalan Di depan perempuan-perempuan Saya saja tak sanggup Untuk datang kemari Pakai baju kaos Kalau sempat saya datang kemari Pakai baju kaos oblong Pakai celana jeans Lalu kemudian datang ke sini Pasti jamaah udah bisik-bisik Error Adab Ustaz ya Adabnya ke Nabi Mereka berarti Mereka mengaku Cinta juga kepada Nabi Tetapi seungguhnya Mereka tidak menghormati Nabi Menikap dari dalam Karena kata dia Ketika Abdullah bin Masmur Datang ke rumah Fatimah Ya Fatimah Aina ba'nuka Fatimah suamimu mana Kata Fatimah suami saya Sedang jalan-jalan Kemana Kelangin dibawa oleh Jibril Kenapa Malaikat sedang bertengkar Dan ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat Takhayyaru Hai malaikat Pilihlah Pilihlah malaikat Siapa diantara manusia ini Yang bisa mendamaikan kalian Mereka memilih Nabi Mereka tidak memilih Muhammad S.A.W Makanya Ketika Abdullah bin Sabah Menunjuk langsung Apa kata dia Antallah You are The God Wa'ang Tuhan Kamu ini Tuhan Karena kata dia Ada titisan Tuhan Dalam diri Ali Ali lebih tinggi Imam-imam kami Memiliki kedudukan Tidak dapat Dicapai oleh Nabi dan Rasul Lebih tinggi Imam kami Daripada Nabi dan Rasul Jelas itu teks Berarti benar-benar mereka Hanya dalam Ucapan saja Mereka menghormati Rasul Tetapi dalam Aplikasinya tidak Sama sekali Hanya di Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton!